Intro Pemirsa kali ini kita bakal menuju ke Museum Candi Bumi Ayu dan disini terdapat banyak situs-situs ataupun juga benda-benda yang ditemukan disini sudah diletakkan di lokasi Museum Candi Bumi Ayu Assalamualaikum Assalamualaikum Mbak Boleh masuk ya Mbak ya? Iya boleh Dari sini Mbak ya? Iya disini Ini pemirsa pertama kali masuk kita melihat bentukan patung ini benar Mbak Arca Singa Pemirsa Arca Singa ditemukan di Candi Bumi Ayu 1992 terbuat dari tanah liat dengan dimensi 45,5 x 49 x 100 cm Tingginya 1 meter Kemudian lebarnya antara 4,5 sampai 49 cm Mbak Arca Singa yang berdiri di atas kura-kura ditempatkan di sudut bangunan Candi Induk Bumi Ayu I berfungsi sebagai penjaga dalam sikap yang siap merekam musuh Seperti itu Kalau Candi 1 sudah dibuka Oh 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 ini Candi 1 yang di depan tadi ya Yang paling depan, paling depan pertama masuk Candi 1 yang sama Candi 7 di depan Oh yang di depan Candi 2 tadi yang di depan masih di Bersebelan sama Candi 1 Satu Pasti deket gerbang tadi ya Iya Ini Arca Dewa Mirsa ditemukan di Candi 1 tahun 1992 juga Arca Tokoh sama ditemukan bersamaan juga tahun 1992 Ini kalau ini apa sih Mbak Peripih Peripih Ini biasanya kalau umat Hindu itu sembahyang itu biasanya ada letakkan di pinggiran Candi Ini untuk seserahan sesajan Eee Kalau umat Hindu kan banyak kayak anak Betul Oh Peripih ini Tepat sesembahan Iya Untuk umat Hindu sembahyang Eee Berarti Candi ini dulu itu adalah tempat peribadatan umat Hindu Kala itu yu Eee Nah Ini Yoni Yoni Mbak Yoni ini berpasangan sama Lingga Lambang Kesuburan Ini dilambangkan wanita kalau Lingga itu laki-laki Oh iya 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 Kemuncak-kemuncak itu bagian tertinggi dari atap Candi Oh Jadi kemungkinan Candi kita dulu itu ada atapnya Eee Tapi yang bisa kita kembalikan Eee Sampai hari ini cuma sebatas ini Eee 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 Jadi itu beda sama Candi yang di Jawa kan Eee 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 Selanjutnya Tiga Prakmen Kepala Arca Binatang juga Eee 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 India Selatan, termasuk dalam pelompok Dewa Pariwara atau Pendamping. Pemirsa selanjutnya, Arca Nandi. Arca Nandi merupakan wahana atau kendaraan Dewa Siwa yang berwujud lembu jantan. Arca berhias kalung dengan bandul genta kecil. Bagi pemirsa, di video beberapa waktu yang lalu Kering Deka pernah ngangkat tentang songket. Jadi, di cerita tentang beradaan songket Pelembang itu, tertuang katanya di Candi Bumi Ayuh. Dan ini dia mungkin kira-kira motif songket Pelembang yang sudah tertuang pada ukiran Arca Dewa. Itu ciri Arca sebagai perujudan Dewa Hindu. Terlihat dengan dari Makota Jatamakuta Sandaran Arca dengan Lidah Api Prahba Mandala. Dan sandaran kepala berbentuk lonjong sirah cakra Ini dia lho Ruponyo Jikal bakal penemuan motif songket Pelembang. Kepala Kala Kepala Kala itu kalau ditempatkan di Candinya itu biasanya ditempatkan di ambang pintu masuk Candi sebagai penjaga penjaga penjaga. Ini arca penjaga katanya ini dari Candi Tigo iya dari Candi Tiga semua yang di ruangan ini dari Candi Tiga di ruangan ini Candi Tiga dan tadi Candi Satu kebanyakan dari Candi Satu kalau ini Candi Tiga perbedaan dari bentukan antara yang di Candi Satu sama yang di Candi Tigo ini katanya lebih seram lebih seram iya bisa kalau Candi Tiga itu biasa biasa aja banyak asal siapa toko kalau disini arcanya lebih ke seram karena Candi Tiga itu udah ada pengaruh namanya aliran tantrayana kalau dalam agama Hindu itu aliran yang keras iya makanya lebih ke seram penjagaan lah iya lebih ke penjagaan ini pilih kira-kira menurut Zut Mulder kalah adalah Dewa Maut dan Pelebur dan merupakan bentuk lain dari Dewa Rudra yaitu Dewa Pelebur dan perwujudan Dewa Ciwa kalah diciptakan oleh Dewa Ciwa untuk membunuh raksasa yang sakti menurut legenda agama Hindu ya gambarannya ini adalah tokoh sakti yang menyeramkan yang bisa menaklukkan musuh-musuh gambaran seperti itu menurut ceritanya semua situs-situs yang yang sekarang diletakkan di museum Candi Bumiayu ini dulu dia itu di apa namanya di dalam tanah kayak gitu ya sebelum digali kayak gitu pada saat penggalian itu masih hati-hati bengat bengat juga ya iya makanya kita pemugaran itu butuh waktu hampir 5-10 tahun jadi karena kita gak pakai alat barat betul-betul takutnya nanti malah merusak bentukannya seperti ini pemirsa selanjutnya adalah arca Dewi Bayrawih merupakan sakti atau pasangan Dewa Bayrawah yang ditemukan di Candi 3 dalam keadaan tanpa kepala arca digambarkan mengenakan upawitah berupa hiasan enam kepala tengkora yang diuntai dari bahu kiri sampai ke pertengahan perut kedua buah dadanya menonjol tangan kanannya patah sedangkan tangan kirinya dilipat ke bahu kiri dengan jari-jari tangan terbuka telapak tangan menghadap ke depan hanya jari jempol yang masih utuh oke ini boleh dikisahkan juga apa sih sebenarnya ini gambaran singkatnya ini Bayrawi itu pasangan dari Bayrawah ini yang disembah disembah umat Hindu di Candi 3 tapi menurutnya menurutnya apakah itu memang kepala itu terpotong atau memang seperti itu bentukannya yang ditemukan itu kondisinya seperti ini kepalanya sudah tidak terpotong seperti itu sudah hancur atau di bawah kita tidak tahu betul yang jelas pada saat ditemukan kondisinya sudah seperti itu seperti ini ini arca penjaga juga arca penjaga juga berarti di Candi 3 itu candi banyak penjaga ini yang kecil topeng-topeng ini ini digambarkan dulu kan apa namanya mereka kalau sembahyang itu alirannya kan mereka bisa mengubah buku wajah-wajah mereka seperti di topeng-topeng ini iya pemirsa kali ini kita ketemu dengan arca singa arca singa dengan sikap kaki kanan diangkat dan mencengkram seekor ular merupakan arca penjaga Candi yang berfungsi sebagai penjaga keselamatan umumnya ditempatkan di depan pintu masuk atau pagar pintu masuk ada bentukan ular kemudian dibawanya kura-kura ini loh kayak jepit gitu kura-kura nyelur nah kelihatan kan kura-kura pemirsa puas kita keliling-keliling di lantai satu di lantai dua itu ada juga lantai kedua pemirsa menurut Ayu Nanda atau Nanda di atas itu nanti semua pengunjung itu bisa menikmati audio visual atau penayangan video yuk kita ke pucuk yuk daripada penasaran ayo Kak pucuk oh iya iya dia ada ruangan khusus kayak gitu kayak teater kayak gitu loh kayak ruang biskup gitu jadi dia kedapu darah kayak gitu pemirsa di dalam sini tapi di atas ini pun masih banyak ya kita jumpoi arca-arca ataupun juga apa sih sebutnya Pak apa sih sebutnya bebatuan-bebatuan benda-benda benda-benda cagar budaya lah gampang jadi kalau nak masuk Assalamualaikum dulu yuk aku jingung sebentar ya ayo Assalamualaikum oh lagi ada dalam sekolah ya Candi 2 pada tahun 2009 Candi 3 tahun 1997 itu dia pemirsa pengunjung itu bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat tanpa harus dipandu sama mbaknya atau penjaga yang ada disini dia bisa nonton sekongkritnya tayangan audiovisual atau video tersebut sama cak nonton bioskop kayak gitu selamat menikmati selamat menikmati